Intro Aduh Dinda, kan tadi udah gue bilang, gak usah ngebantuin gue Udah deh Din, ayo berdiri yuk Kan tadi udah gue larang, ah Dinda, Dinda, dari tadi kan ibu sudah bilang Jangan bantu teman-temanmu Mereka itu sedang dihukum Dan kamu adalah korbannya Tapi ibu, maaf ibu Ibu jangan salah sangka, tadi kita udah ngelarang Dinda kok Iya kan Din? Dinda, ayo keluar cepat dari sini Lain kali jangan bertindak berlebihan Rasa ketidak enakan kamu itu bertentangan dengan hukuman yang sedang ibu berikan Itu namanya tidak mendidik, ngerti? Sini Din sikatnya Kata orang semesta hanya satu Tapi mereka semua tak tahu Menurutku kita semua pun punya dunia Oh yeah Untukku semesta ini sempurna Aku cantik begitu kata bunda Hanya dia satu Seluruh tumbuhan hidupku Oh yeah Adinda, 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 adinda Gadis menjangga kuat pedenya Oh adinda, adinda, adinda Oh adinda, 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 adinda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Uh—sama aja nih kecewa yang lain Ah—sama aja nih kecewa yang lain An—sama aja nih kecewa yang lain Aduh, romantis banget nih cowok Seandainya gue bisa memiliki dia Aduh, mampus nih gue kalau sampai ketahuan Kalo tuh cowok kaget ngeliat gue gimana Gue bisa thanksin berat nih Gue bisa diketahui nama Akbar Aduh, mana sih tuh cowok berbaju biru Ya iya, yaudah ya, dadah Halo sih Ngapain nih kesini Aduh, dia bisa ngira yang macem-macem nih Ntar dikiranya gue lagi ngedet ya sama cowok Dia kira sama Akbar lagi Oh, 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 oh Betul, betul, betul Hahaha Hahaha Kira-kira baru lah lah ya Iya, remen banget Eh, ini tarian ke sini kira-kira tempat lain lagi yuk Eh, betul! Ah! Ah! Aku! Udah tangan baliknya nih! Udah! 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 Enggak! Lu kenapa sih dari tadi bete melulu? Bibirnya manyun terus! Lu bete ya sama si Akbar? Gimana gua gak bete? Gua ajak kesini dia gak mau! Gua telepon handphonenya mati! Ini kan hari Minggu! Harusnya gua tuh jalan-jalan sama dia! Taunya dia malah ngantri nyokap ke resepsi! Itu sih alasannya dia aja! Dia pasti lagi jalan-jalan deh sama cewek-cewek! Mendingan lu interogasi dia aja gak? Gak mungkin! Akbar tuh udah kontrak mati sama gue! Dan dia gak mungkin selingkuh! Tapi kalo juga kejadian... Ya berarti gua nyang sial! Dan yang pasti, Ceweknya bakalan gua bejek-bejek! Kalo perlu gua kubur hidup-idup! Gak bakalan gua maafin! Loh! Suara apaan tuh? Emang tadi ada orang ya? Perasaan gua enggak deh! Missy! Ada orang enggak? Gak! Gak ada deh kayaknya! Gak ada kan? Gua baru inget! Tempat ini kan pernah kebakaran! Udah gitu gak? Banyak yang mati! Jangan-jangan suara itu... Kaburin! 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 Dinda! Akbar! Lo ngapain di sini? Lo juga ngapain di sini? Ya urusan gua dong! Mau tau aja urusan orang! Lo yang banyak lo yang bete sih! Urusan gua juga udah mau ngapain di sini! Emang di cafe punya lo? Yaudah! Yaudah! Ngapain sih Dinda ada di cafe? Aneh banget! Jangan-jangan... Dia punya pacar baru? Dia udah punya cowok lagi! Tidak! Biasanya dia taruh di laci sini! Mama udah pulang ya? Aku mobilnya nggak... Dinda... Tante! Kenapa Dinda? Kok tumben sih beres-beres kamar mama? Biasanya kan poim yang bersih-bersih Kenapa Dinda? Masa kamu lebih percaya pedindo yang namanya Fatimah itu daripada Tante yang beresin kamar ini? Bukan Tante, maksud Dinda... Dinda, Tante tersinggung loh sama omongan kamu barusan Tante nggak mungkin kan? Apa kamu pikir Tante mau mencuri di kamar sini? Nggak mungkin Dinda! Tapi kalau pembantu itu mungkin aja karena dia tidak punya hubungan darah sama yang punya rumah ini! Tapi kalau Tante sama kamu... Ups! Ups! Oh sorry! Maaf sekali! Maaf sekali ya Dinda! Kamu kan nggak punya hubungan darah ya dengan orang di rumah ini! Sama seperti kamu dengan mama angkat kamu! Nggak punya hubungan apa-apa kan? Jadi kalau Fatimah kemungkinan bisa mencuri di sini... Ini sama dong sama kamu! Karena sama-sama orang lain! Tante kok ngomongnya gitu sih? Cep, 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 cep! Aduh kesian kamu! Jangan nangis dong! Kenapa kamu takut diusir lagi ya dari sini? Dinda sama apa sih Tante? Kok Tante benci banget sama Dinda? Kamu mau tau salah kamu apa? Kamu terlalu banyak omong... Dan kamu terlalu banyak mencampuri urusan orang lain! Itu salah kamu! Dan kamu terlalu banyak juga menyampurin urusan Tante! Dan itu Tante nggak suka! Nggak Tante! Dinda nggak mau ikut campur urusan Tante! Dinda cuma pengen jadi anak yang baik di rumah ini! Terutama untuk mama yang udah ngadopsi Dinda! Oh iya Dinda! Ada satu hal lagi yang Tante lupa! Kamu harus tau... Bahwa perempuan yang selalu kamu panggil mama itu... Paling percaya sama semua omongan Tante! Perkahwinannya dengan suaminya itu... Bisa bertahan sampai sekarang karena siapa? Itu juga cuma karena Tante! Dan dia juga percaya setiap kata yang Tante bilang sama dia tentang kamu! Maksud Tante? It's very simple Dinda! Kalau kamu mau bertahan di rumah ini... Jaga mulut kamu... Jaga perilaku kamu... Dan jangan campuri urusan orang lain... Terutama urusan saya! Ngerti kamu? Iya! Ngerti nggak? Tidak! Anak mama... Ada apa Dinda? Nggak ada apa-apa kok ma... Dinda nggak apa-apa... Tapi kok keliatannya muka kamu sedih? Kamu nggak mau cerita sama mama ya? Mungkin... Ya siapa tau mau bisa bantu? Nggak ma... Nggak ma... Dinda nggak apa-apa... Dinda kan emang suka sedih kalau lagi doa... Baiklah... Tapi kalau Dinda punya masalah... Mama sih sebetulnya lebih senang kalau Dinda mau berbahagi dengan mama... Aduh... Eh... Turun! Aku pengen ngomong sama kamu! Apalagi sih nggak? Kok handphonenya mati terus sih? Tapi aku rusak... Dari kemarin... Hari ini aku baru mau servis... Yang bener... Kamu nggak ngeduain aku kan? Atau jangan-jangan kamu lagi ngedeketin cewek lain? Terserah ya... Yang jelas kemarin aku ngantri mama... Oke? Ayo ngomong dong, Dit! Ngapain sih pasti ada sesuatu yang kamu rahasian dari mbak? Kalau nggak kamu nggak akan segelisah gini? Mbak, nanti mbak... Nanti juga ada waktunya ada cerita... Aneh kamu Adit... Nggak biasa-biasanya kamu rahasia-rahasian sama mbak... Tapi feeling mbak mengatakan... Ada sesuatu... Dengan laki-laki yang ada di foto itu... Tolong mbak... Mbak jangan pasah Adit dong mbak... Ya sudah... Pokoknya gini... Mbak nggak mau tanggung jawab... Kalau nanti terjadi sesuatu di belakang hari... Karena mbak yakin sekali... Laki-laki yang ada di foto itu... Pasti ada sangkut bautnya dengan masa lalu ranti... Tapi pesan mbak cuma satu... Hati-hati... Karena sesuatu atau seseorang dari masa lalu itu... Bisa jadi ancaman kamu... Dan kamu hanya punya dua pilihan Adit... Bertindak tegas... Atau... Kamu akan kehilangan semua ini... Tapi mbak percaya sama kamu... Kamu pasti nggak akan sebodoh itu kan... Ya... Satri... Terima kasih... Terima kasih... Ya... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Eh... Siapa cua impian? Terima kasih... 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 Terima kasih...